Intro 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 Hai guys, ini gue dapat pertanyaan Banyak banget nanya ke gue tentang ini Bang, temen gue ngerokok tapi badannya kok bagus-bagus aja Tetep berotot Itu gimana gitu ya Nah, sebelum gue jawab, pastinya kalian udah klik subscribe Sama klik link beli di sampingnya Biar kalian gak ketinggalan video apapun gitu ya Oke Anak lagi merokok gitu Dan gue juga memiliki banyak anak gym Yang mereka merokok dan badannya bagus gitu ya Sebenernya kalo ditanya Merokok itu bahaya apa engga Ya kalian udah tau tentu dari iklannya Berita atau kotaknya gitu ya Maksudnya efek sampingnya banyak seperti itu Cuman, baik banget di sekitar kita Yang mereka itu merokok Gue juga ada kenal om yang mereka udah merokok Sampai umur 80an 85 tahun dan mereka masih panjang umur Tidak ada penyakit gitu, apakah Berarti gue rokok panjang umur Atau rokok membunuh Mana yang benar Seperti itu ya Menurut gue Rokok itu mempengaruhi gak sih Pembentukan badan Dengan otot Dengan nutrisi Dan segala macem Seperti itu Kalo based on researchnya Sebenernya dia Ada yang mempengaruhi Tapi minor gitu ya Dia itu lebih mempengaruhinya Seperti kayak Radang tulang Radang sendi gitu ya Memperlahan pertumbuhan otot Cuman itu minor banget Seperti itu At the end of the day Yang paling penting itu Adalah Pelatihan kalian gimana Dan nutrisi kalian gimana Seperti itu Nah Dua ini adalah Hal yang paling penting gitu ya Karena ibaratnya seperti ini Gue miliki teman Bukan teman Sebenernya gue bilang lebih om Atau kenalan gitu ya Dia udah usia 85 tahun gitu Dan Dan masih pernah ketemu Ngobrol Bahas pajak Bahas keuangan Dia seorang pengacara Dan pajak konsultan juga Jadi masih Ingatannya masih bagus Masih sehat Kadang sambil meeting Bisa ngerokoknya Banyak banget gitu Masih sehat gitu ya Cuman Apa yang dia makan Itu Sehat gitu Dan juga Dia itu masih aktif bergerak Seperti itu Jadi Rokok itu memang membahayakan Cuman faktor lainnya juga ada Seperti pola makan kalian Istirahat kalian gimana Kalian aktif bergerak atau tidak Lingkungan kalian tinggal itu gimana Banyak polusi atau tidak Seperti itu Nah jadi faktor-faktor itu Faktor-faktor yang berpengaruh Untuk overall kesehatan kita Nah Kalau misalnya Anak gym dia Merokok Dan badannya masih bagus Ya mungkin wajar gitu Karena mungkin Dia makannya lebih hebat dari kamu Lebih rapi dari kamu Proteinnya cukup Tidak pernah kekurangan nutrisi Tidak pernah kalori terlalu rendah Seperti itu ya Sodium juga misalnya Gak over Seperti itu Latihan juga mungkin Lebih rajin Seminggu bisa 4-5 kali Dan kamu mungkin 2 minggu sekali Seperti itu Jadi Itu yang lebih penting Daripada sebenernya Rokok itu sendiri Seperti itu Nah Lalu lanjut Biasanya ada juga nanya ke saya Tips buat mengurangi Rokok gimana Kebetulan Gue bukan perokok gitu ya Jadi biasanya Yang gue sarankan ke orang itu Adalah Menguranginya itu bertahap Seperti itu ya Jadi ibaratnya kayak Otak kita Biasanya sudah Diberikan zap-zap Dari rokok gitu Jadi kayak Gak stress Happy Ada nikotinnya gitu Nah kalau misalnya Tiba-tiba langsung dari Satu box kita Cut abis gitu ya Satu box per hari Tiba-tiba kamu hilangin total Itu pasti kita stress Biasanya solusi dari gue adalah Sebagai seorang nutrisionis Itu menguranginya bertahap gitu ya Jadi dari satu box Coba kurangin jadi setengah box Lalu seperempat box Lalu mungkin coba mulai diganti Banyak orang yang mengganti dengan vape Karena gak ada nikotinnya Gak ada tar nya Seperti itu ya Gue juga bukan anak vape Gue gak ngerti Tapi beberapa temen gue Banyak mengganti ke vape Dan menurut mereka It works Lebih sehat Lalu terakhir mereka Ganti ke Banyaklah sekarang Ada rokok elektrik Yang keluar uapnya doang Itu pun juga ada Seperti itu Nah Jadi itu adalah beberapa tips Dari gue Karena tentu yang paling baik Adalah Pola makan benar Ada olahraga Istirahan cukup Dan kita juga gak merokok Itu adalah menurut gue Yang paling benar Tapi balik lagi Hidup itu adalah pilihan Jadi tergantung Temen-temen ini Mau yang mana Seperti itu So that's it Semoga videonya bermanfaat And see you guys in the next video Terima kasih Terima kasih Terima kasih